Hai bosku kali ini kita akan membuat kue bulu memakai kates ini katesnya bosku ini bahan-bahannya yang akan kita bikin nah ini dari kates bosku nih bahan-bahannya ada ini 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 apa namanya ini ada susu coklat untuk tampilannya gula secukupnya nah yang bikin ini orang-orang mana mah orang mana mbak orang Padang Oh iya yang bikin orang Padang yang merekam ini orang Sunda Oke bosku video kita ini penuh dengan artikel ya masa-masa ada review ada tutorial ada mancing memikat memasang bubuk tutorial service ngeplok semuanya ada kue-kue juga ada Oke buat bosku jangan lupa di like comment and subscribe ya nantikan video pen tutorialnya cara-caranya Oke dan lihat hasilnya ini akan dikukus bosku dengan air masak dikukus dengan gula ya air lah ini masih dikukas kulit katesnya ini menggunakan kates ini katesnya yang udah dihancurkan nah segini kira-kira bosku perkiraan 4 on 3 on dengan dua telur ini udah saya cacah nah udah saya cacah bosku udah dipotong-potong bersama istri ada tujuh sendok bosku telur bosku telurnya dua buah gulanya tujuh sendok lalu kita masukkan apa nih bos SP SP segini banyaknya bosku setengah sendok teh dulu telur gula sama SP nya Hai ini apa namanya kalis nah seperti itu lalu kita masukkan tepung tepungnya berapa sendok ya tepungnya kita kasih delapan sendok nah delapan sendok satu dua tiga opat lima genep pitu selapan selapan artinya delapan lalu es eh sudah sudah setengah sendok teh lalu apalagi bosku ah susu-susunya dua sendok kalau mau tiga 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 sendok nggak papa dua sendok apa namanya ini dua sendok makan seperti ini dua sendok dua sendok dua sendok dua sendok seperti ini lalu kita kocok kembali lalu dikocok lagi biar rata lalu kita masukkan katesnya separoh-separoh dulu bosku biar tidak terlalu berat putarannya biar terlalu lalu kita masukkan semuanya bosku lalu dikocok kembali lalu dikocok kembali seperti ini lalu dikocok kembali dikocok kembali buat bosku jangan lupa di like comment and di subscribe ya kalau kita akan semuanya akan semuanya berkembang dikocok kembali kalau ini kita tidak memancing tidak tutorial dan tidak servis kali ini kita membuat kue sebenarnya kuenya hampir tiap hari kita dikocok kan ini kue sangat ekonomis seperti ini kocok-kocok sampai hancur kira-kira seperti ini kita kalis nah siap kita masukkan ke cetakan lalu kita masukkan ke cetakan ini bosku ini kita kasih mentega Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari katesnya, kue bulu dari kates. Ini ada sebelah dikasih keju, sebelah dikasih meseres atau coklat. Ini katesnya sekitar 3 on, atau kalau pisang 3 biji, pisang ambon, telur 2 buah, tepung 10 sendok, gula 8 sendok, dan lain-lain. Nah, inilah roti bulu rasa kates. Kue bulu rasa kates. Mantap, dek. Mantap, dek. Mantap, dek. Mantap, dek. Ismaon. Wow. Udah habis tiga potong, bosku. Sekarang rasa keju. Ini orang satu-satunya yang demen sama kue. Mantap. Jangan lupa dinantikan video kue yang keberikutnya. Dan channel Al-Fatih Benih Ramawan ini komplit. Bosku penuh dengan tutorial, artikel, video-video. Oke, buat sahabatku, bosku, semuanya. Jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe ya. Maaf kalau videonya ini kurang jelas atau kurang gimana lah. Mohon maaf, karena video ini dibuat secara free body. Mantap. Rasa katesnya mantap. Sampai anakku habis tiga potong. Sebenarnya kue ini saya istri bikin hampir tiap hari, bosku. Besok akan kita bikin dari pucu ubi, bosku. Roti bulu rasa pucu ubi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.